Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Titus Pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kepada Titus, Anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Judul Renungan kali ini, setiap orang butuh mentor, ditulis oleh Elisen Kieda. Saat berjalan menuju kantor atasan saya yang baru, saya dipenuhi rasa khawatir dan was-was. Atasan saya sebelumnya sering memperlakukan bawahannya dengan sikap keras dan merendahkan. Sehingga tidak jarang, saya dan rekan-rekan lain menangis dibuatnya. Sekarang saya bertanya-tanya, seperti apakah atasan yang baru ini? Namun begitu saya memasuki ruang kerja atasan saya yang baru, ketakutan saya hilang. Beliau menyambut saya dengan hangat, dan meminta saya bercerita tentang diri saya, serta apa saja yang membuat saya merasa frustasi. Ia mendengarkan dengan seksama, dan melalui raut wajahnya yang baik hati dan kata-katanya yang ngumput, saya tahu ia benar-benar peduli. Selain sebagai saudara seiman dalam Tuhan, ia pun menjadi mentor, penyemangat sekaligus sahabat saya di kantor. Rasul Paulus adalah mentor rohani bagi Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Titus 1 ayat yang keempat. Lewat surat dari Paulus, Titus menerima perintah dan arahan yang bermanfaat untuk tanggung jawabnya di dalam gereja. Paulus tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi contoh bagaimana memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu. Demikianlah Titus menjadi mitra pelayan, saudara siiman, dan rekan kerja Paulus. Dua Korintus pasal yang kedua ayat yang ketiga belas, dan pasal yang kedelapan ayat yang ke-23, dan juga mentor bagi yang lain. Banyak di antara kita pernah merasakan manfaat dibimbing oleh mentor, baik itu guru, pelatih, kakek, atau nenek, pembina pemuda, atau gembala gereja, yang mengarahkan kita dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dorongan semangat, dan iman kepada Allah. Siapa saja yang mungkin akan menerima manfaat dari pelajaran-pelajaran rohani yang telah Anda peroleh selama berjalan bersama Tuhan Yesus? Sabah Tudibi, siapakah mentor rohani Anda? Siapakah yang pernah Anda bimbing? Lalu siapa yang akan Anda bimbing nanti? Ya Bapak, aku bersyukur untuk mereka yang pernah menjadi mentorku di saat aku sangat membutuhkan bimbingan rohani. Tuntunlah aku kepada seseorang yang mungkin butuh pertolongan dan dorongan dariku hari ini. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!